Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jatuh ke belakang Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Dengan seluruh tubuh yang menghitam. Kirongkot! Cerit Nyai Wirojoyo menyaksikan kematian pembantu setianya tersebut. Sedangkan Sekararum hanya bisa menutup mata sambil menangis sesinggungkan menangisi kematian pembantu keluarganya yang amat setia tersebut. Kurang ajar! Kalian semua harus membayar seratus kali lipat kematian pembantuku. Keram Ki Wirojoyo diselah-selah pertarungannya melawan si topeng hitam yang sempat melihat kematian Kirongkot. Justru sebaliknya, kau yang akan menyusulnya. Ecek si topeng setan. Sementara itu, Suro Tipo terkejut bukan main saat mendengar cerita kematian Kirongkot. Namun, ia tidak bisa berbuat banyak karena ia masih harus melayani amukan dari Aryo Kusumo. Setelah melihat kematian Kirongkot, hilang sudah kesabaran dari Suro Tipo. Ia pun kemudian menghunus keris pusakanya dan berhasil membuat pedang di tangan Aryo Kusumo terlepas dari tangannya. Namun, dengan sikap Aryo Kusumo mencabut kerisnya dan kemudian mengarahkan semua ilmu kesakiannya dan pertarungan di antara mereka pun semakin sangit dan mendebarkan. Di lain pihak, Ki Wirojoyo megeram. Kedua tangannya dipentang ke muka. Tangan itu kelihatan bergetar dan topeng setan juga memperhatikan gerak gerik lawannya itu dengan tajam. Kelihatan, kini bagaimana sepasang lengan Ki Wirojoyo sampai ke jari-jari tangannya berwarna kehitaman. Hahaha! Kau hendak pamerkan ilmu ajian Wojoyireng! Ki Wirojoyo tidak menjawab. Melainkan, kedua telapak kakinya menjejak tanah, tubuhnya melesat ke depan, sedikit miring, dan kaki kiri dan kanannya mengirim serangan berantai terlebih dulu, kemudian menyusul. Sempasang lengannya yang hitam oleh Aji Wirojoyo dihantamkan ke wajah topeng setan. Angin yang ditimbulkan oleh serangan dua lengan ini dahsyatnya bukan alang kebalang, tajam, dan juga memberikan mata. Lengan kiri membabat ke binggang topeng setan. Kalau kena, pastilah binggang orang misterius itu akan terkatung menjadi dua. Lengan kanan juga menghantam dari atas ke bawah mengincar batok kepala topeng setan. Dapat dibayangkan bagaimana dalam sekejapan mata kepala si topeng hitam akan hancur berantakan. Namun ternyata si topeng setan tidak menghindar. Ia malah nekat menghadapi serangan dari Kiwirojoyo dengan ajian liman sebu yang membuat tubuhnya kebal dan mempunyai tenaga pakaikan seekor gajah. Rupanya orang ini berniat mengukur tenaga dalam Kiwirojoyo. Kedua tangan mereka kini beradu, masing-masing melompat ke belakang sambil memegangin langan mereka yang berdenyut kesakitan. Kedua pria perkasa ini sama-sama mengertakan rahang karena ternyata tenaga dalam mereka berada setingkat. Maka hasil dari pertarungan ini akan ditentukan oleh keampuan aji-aji masing-masing atau keterdingan mereka. Setelah mengetahui kehebatan dari lawannya, topeng setan pun kini tidak mau berlama-lama lagi untuk menuntaskan pekerjaannya. Ia pun kemudian menghunus sebuah tulir yang berwarna hitam yang memancarkan aura hitam pula. Di lain pihak, Kiwirojoyo sadar betul bagaimana berbahainya manusia jahat yang menjadi lawannya sekarang. Maka tidak hayal, ia pun juga langsung mencabut keris pusaka Kiai Belara yang dianugerahkan oleh kanjeng Sultan Hatwi Joyo. Hah, keris Kiai Belara. Aku ingin tahu keampuan keris pemberian dari Sultan Pacang itu. Hehehehe, ejek dari topeng setan. Baik, coba sendiri. Dan itu akan menjadi saat terakhirmu di dunia ini. Kiwirojoyo menutup ucapannya dengan mengirimkan satu tusukan maut mengarah ke batang leher topeng setan. Topeng setan pun tidak mau mati konyol. Ia melengoskan dirinya ke samping dan balas mempertikan juridnya ke leher Kiwirojoyo. Tusukan keris Kiwirojoyo lewat ke samping topeng setan. Sekarang malah giliran lehernya yang berada dalam bahaya. Namun untunglah ia masih sempat memutar balik kerisnya untuk menangkis celurit topeng setan. Meskipun celuritnya bukan celurit sembarangan, namun topeng setan merasa enggan untuk membenturkan senjatanya pada keris milik lawannya. Apalagi dia melihat keris pusaka Kiai Belara memancarkan cahaya berwarna pera dan menghamparkan hawa dingin yang mampu membuat seluruh bulu kuduk si topeng setan merinding. Si topeng setan menarik balik kerisnya dan ganti mengirim tendangan beruntun ke arah kaki Kiwirojoyo. Kiwirojoyo pun kemudian segera melompat ke atas dan balik mengirim tendangan berputar mengarah ke rahang topeng setan yang diserang membuang dirinya ke samping untuk menghindari tendangan Kiwirojoyo. Kiwirojoyo kemudian langsung mengganti mengirimkan tusukan beruntun mengarah ke pinggang dan juga dada lawannya. Meskipun si topeng setan adalah petarung yang amat berpengalaman namun ia gelagapan juga mendapat serangan-serangan keris Kiai Belara sebab ia tahu sekali saja keris pusaka itu meropek kulitnya maka ia bisa mati terkena senjata itu. Maka ia memilih untuk mencari aman dengan menjatuhkan diri dan bergulingan menghindari serangan tusukan beruntun dari Kiwirojoyo. Sambil bergulingan di tanah tangannya merokoh kesaku jubahnya dan kemudian enam mutiara setan berdesing. Mutiara-mutiara itu melesat secepat gilat mengarah ke badan Kiwirojoyo. Kiwirojoyo agak tersentak kaget mendapati serangan senjata rahasia yang amat berbahaya itu. Untuk menghindar tidak akan sempat, maka ia pun terpaksa mengambil resiko untuk memutarkan kerisnya bagikan kincir untuk menangkis senjata rahasia itu meskipun ia tahu bahwa mutiara setan itu amat sulit untuk ditangkis. Kiwirojoyo berhasil menangkis tiga mutiara Namun dua lainnya kini telah berhasil menembus bau dan dengkulnya. Kiwirojoyo kemudian langsung melompat mundur dan kemudian ia segera menotok beberapa bagian tubuhnya dan mengalirkan tenaga dalamnya serta mengatur pernafasannya. Buru-buru ia menelan sebutir obat untuk menangkal racun mutiara setan. Melihat senjata rahasianya kini berhasil bersarang di tubuh Kiwirojoyo Topeng setan pun tertawa senang karena meskipun gagal untuk membunuh lawannya Tetapi kini pastilah kekuatan dan kekesitan Kiwirojoyo akan menurun drastis karena racun yang amat berbisa itu akan terus menjalar di tubuh lawannya. Hahaha, mampus kau! Racun dalam mutiara setan itu tidak ada penangkalnya Itu akan segera menjalar ke jantungmu, Kiwirojoyo Hahaha Apa yang dikatakan oleh Topeng setan nampaknya menjadi kenyataan Nafas Kiwirojoyo mulai terasa sesak dan penglihatannya pun mulai mengabur Namun pantang bagi seorang kesatria selo untuk menyerah begitu saja Baik, meskipun aku harus mati tetapi sampean juga harus ikut serta Kiwirojoyo pun kemudian menerjang Topeng setan itu bagaikan harimau yang terluka Ternyata serangan-serangan dari Kiwirojoyo masih tetap hebat sehingga membuat si Topeng Setan kewalaan juga Kepada satu kesempatan, satu tusukan maut mengarah ke jantung si Topeng Setan Satu tusukan yang sangat sulit untuk dihindari Maka dengan terpaksa, si Topeng Setan mementangkan celulitnya untuk menangkis kereskiai pelara Bunga api pun memercik terang ketika dua senjata pusaka itu berbetulan Sebenarnya, celulit hitam di tangan Topeng Setan bukan celulit sembarangan Namun ternyata, celulit itu harus patah menjadi dua karena tidak sanggup menandingi kesaktian kereski Wirojoyo Dalam sekejapan, Topeng Setan terkesima oleh kehebatan kereskiai pelara Akibatnya, gerakannya kini menjadi sedikit lambat Ia memang berhasil menghindari serangan susulan kereslawannya Namun, dua tendangan beruntun kini berhasil bersarang telak di belipis dan perutnya Si Topeng Setan kemudian segera melompat jauh ke belakang sambil mengumpat sumpah serapah dalam hatinya Eh, keres itu harus menjadi milikku Begitu kakinya mendarat, ia pun kemudian langsung memasang kuda-kuda Untuk mengeluarkan aci pamungkasnya, yaitu aci songgong langit Dari siku curu tubuhnya, mengepul kabut embun putih yang teramat dengin Kedua tangannya, dari siku sampai ujung-ujung kukunya, nampak menjadi biru kegelapan Cukup, Girojoyo Sekarang kau akan kubuat mati Bentak si Topeng Setan Meskipun terluka cukup parah dan tahu kalau musuhnya sangat licik Tetapi Girojoyo tetap memegang etika kesatrianya dengan teguh Ia sarungkan krisnya dan kemudian segera memasang kuda-kuda Untuk bersiap meluncurkan acian pamungkasnya, yaitu acian lebur saketi Girojoyo mengangkat tangan kanannya ke atas Dari siku sampai ke ujung kukunya, kini nampak bersinar merah membara menghamparkan hawa yang amat panas Si Topeng Setan berteriak keras sambil memungkukan kedua tinjunya ke depan Dan dua pilar sinar biru yang disertai kelombang pusaran dingin sedingin es meluncur ke arah Girojoyo Hawa dingin pun kini menghampar di sekitar rumah Girojoyo Girojoyo pun kemudian menghantak seraya memukulkan telapak tangannya ke depan Satu sinar merah membara diiringi serangkum angin yang teramat panas Kini meluncur memampasi sinar biru dari lawannya Satu ledakan dahsyat terdengar pakaikan suara tembakan meriam Langit seolah robek dan bumi di sekitar rumah Girojoyo berguncang dengan hebat Tampak embun yang berubah seolah menjadi krimis di antara tempat beradunya kedua pukulan sakit tersebut Si Topeng Setan terlempar jatuh bergulingan sejauh 10 langkah ke belakang sambil muntah darah Girojoyo pun sama terlempar jatuh bergulingan sejauh 10 langkah ke belakang dan kemudian muntah darah juga Namun keadaan Girojoyo menjadi lebih parah karena ternyata dua butir mutiara setan kembali bersarang di tubuhnya Ternyata dengan liciknya ketika dua pukulan sakti tersebut beradu di udara Si Topeng Setan masih sempat melempar dua butir mutiara setan sebelum dirinya jatuh terguling ke belakang Akibat bentrokan dua tenaga dalam yang amat dahsyat tersebut Melihat Romonya terkapar, Sekar Arum kemudian menjerit dan berlari keluar dari dalam rumah Untuk menghampiri Girojoyo yang kemudian disusul pula oleh Nyai Wirojoyo Mereka langsung menangis di sekitar Girojoyo yang terluka amat parah itu Kepala Girojoyo kemudian dipangku-kepangkuan Nyai Wirojoyo Perlahan tubuh Girojoyo mulai menghitam akibat racun mutiara setan yang amat beracun tersebut Sementara itu Surodipo yang masih berduel melawan Aryokusumo terkejut mendengar ceritan dari Sekar Arum Ia pun kemudian menengkok ke Arumonya yang jatuh tergeletak dengan luka yang sangat parah Akibatnya ia menjadi lengah sehingga kesempatan ini digunakan oleh Aryokusumo untuk mencecar Surodipo Surodipo berhasil menghindari tusukan maut kris Aryokusumo Namun tendangan putra dari pateh Jepang ini telah bersarang telak di dadanya Kurang ajar, maki Surodipo yang langsung melompat mundur Dengan tenaga yang tersisa, Surodipo kemudian menyarukan krisnya dan segera memasang kuda-kuda Untuk bersiap melepaskan pukulan pamungkasnya yaitu pukulan ajil Bursa Gede Surodipo mengangkat tangan kanannya ke atas Dari siku sampai dengan ujung kukunya kini nampak merah membarah Aryokusumo yang sudah tahu akan kehebatan ajil Bursa Ketian dalam Kiwirojoyo Yang ternyata juga telah diturunkan kepada Surodipo Kemudian mengambil keputusan untuk menyerbu terlebih dahulu Dengan seluruh tenaga dalamnya, ia pun kemudian menerjang Surodipo dengan ujung krisnya Namun nampaknya usaha Aryokusumo untuk menyerang Surodipo terlebih dahulu sia-sia Sebab ternyata Surodipo kini juga sudah bersiap untuk menghantamkan pukulan saktinya Surodipo pun kini menghantak seraya memukulkan telapak tangannya ke depan Satu sinar merah membarah diringi serangkum angin yang panas Kini mulai menerejang tubuh Aryokusumo Satu ledakan dahsyat terdengar bagaikan suara tembakan meriam Terdengar pula kini cerita Aryokusumo Pria itu terlempar empat tombak ke belakang kemudian jatuh terguling-guling dan muntah darah Dadanya kini telah terkena pukulan dari Surodipo Aryokusumo mengerang sebentar dan kemudian ia pun tergulai dan tidak bangun untuk selama-lamanya Terima kasih telah menonton!